Kita coba terima penelepon berikut ini Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Dengan siapa di mana? Dari Yumi Unka, Sang Yasa, di Zindang Panjuran Oh, Zindang Panjuran, oke Ada yang ditanyakan? Selamat pagi, dokter Amin, amin, alhamdulillah Assalamualaikum, dokter Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaannya tapi di luar tema, dokter Silahkan, Umi, emang gak Ini aku sih, kan udah makan, udah sarapan Cuman perutnya kan masih bunyi ya Kenapa? Jadi sekitaran perut-perut sebelah kiri ke atas gitu bunyinya Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Bunyi, kayak rebanaan gitu dokter Bagus dong Baik, baik Itu aja dokter, semoga dokter dan keluarga kehatan selalu Kang Yasa juga Amin Jadi kalau ada bising usus ya, bising usus itu ada yang sampai terdengar sampai tetangga Tetangga duduk maksudnya sebelah, yang gak sampai tetangga rumah Ada juga yang bisingnya itu kedengeran sama yang alat dokter itu tuh yang ditempelkan di telinga Nah, stetoskop Itu kaget kayaknya dokter yang kalau lagi ngeperiksa Itu bangyo saja Jadi kalau ada sampai kedengaran, itu udara saja, udara yang mengalir biasanya Ya biasanya itu nanti kalau mungkin ya karena mungkin jarang sendawa sehingga ya banyak udara di pencernaan Dan gak apa-apa itu, gak masalah Yang penting indikatornya adalah makan normal, masih nafsu makan bagus, tidak ada diare, udah gak masalah Gak usah didengerin bising ususnya ya Jadi makan jangan berlebihan saja paling, jangan terlalu kenyang Jadikan yang sehat itu isi lambung kita sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara Dan sepertiga makanan itu volumenya sekitar kalau ya satu centong nasi itu yang paling sehat sebetulnya Satu centong nasi Kalau dua centong nasi itu agak sedikit sudah agak berlebihan Kalau tiga centong nasi itu ya nanti udara gak ada tempat lagi disitu Sehingga nanti lambung kita full dengan makanan Jadi kalau satu centong nasi itu ya setara kalau kita makan itu satu porsi itu Satu porsi biasanya di rumah makan-rumah makan Itu bukan, kok pelit sih rumah makannya nasinya sedikit gitu ya Bukan, itu sudah hasil ngukur itu, sudah hasil nimbang gitu Aligizi, jadi nasinya segitu gitu ya Kalau Bang Yos nambah nasinya dua itu, itu bang Yos saja pribadi gitu Intinya bukan kurang, bukan pelit rumah makan itu Tapi yang sehat begitu Nasinya sesuil gitu ya, ikannya banyak Ini apakah emang karena harga nasinya murah, ikannya banyak sih Sebetulnya itu hasil dari banyak faktor Bang Yos Satu soal kalori, kedua sebenarnya psikologis Psikologis juga ya Kalau Bang Yos bikin rumah makan, kemudian kok menunya porsinya besar Itu yakin gak berkesan Karena orang itu kalau makan terlalu banyak itu nikmatnya gak ada Jadi saat kurang-kurang dikit itu, makin kurang makin enak Makin bikin penasaran Betul, jadi saat berlebihan, kurang enak Begitu ya Ada penelpon Baik